Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Pernikahan tentu sangat dinanti-nanti oleh semua orang Tidak hanya dinanti oleh calon mempelai Tapi juga oleh keluarga dari kedua belah pihak Namun, tahukah anda Jika seitan begitu benci Jika ada manusia yang memutuskan untuk menikah Atas kepentiannya ini Seitan akan melakukan banyak cara Untuk menghalang-halangi Agar pernikahan tidak dapat terlaksana Tidak heran Jika ada pasangan yang sudah mantap menikah Namun harus batal dan kandas di tengah jalan Untuk mengantisipasinya Manusia perlu mengetahui bentuk godaan yang dilakukan oleh seitan Seperti apakah cara seitan menggoda manusia menjelang pernikahannya? Berikut ini Tiga cara seitan menggoda manusia menjelang pernikahannya Untuk selengkamnya Ikuti di video berikut ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian Karena sebagi baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran Kemudian mengajarkannya kepada orang lain Satu lagi simak video ini sampai selesai Tiga cara seitan untuk menggoda manusia menjelang pernikahannya Menumbuhkan rasa ragu Agar calon mempelajari bimbang dan memutuskan untuk tidak menikah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa rasa was-was itu rasa takut dan khawatir yang berlebihan datangnya dari seitan Yang diimbuskan oleh seitan melalui hawa nafsu untuk menghambat manusia beribadah kepada Allah SWT dalam urusan pernikahan Sejatinya seitan akan menjerumuskan manusia kepada hal-hal zina Sehingga ketika keraguan ini muncul pada diri seseorang Dan ia memutuskan batalkan pernikahan Maka seitan berhasil menjerumuskan mereka ke dalam lubang persinaan Misalnya mereka kembali mencari calon mempelajari lagi dengan jalan berpacaran dan sebagainya Mendadak laris manis Kudaan seitan selanjutnya adalah menumbuhkan rasa di hati calon mempelajari bahwa banyak yang menyukai mereka Baik calon mempelajari laki-laki maupun perempuan Merasa seolah-olah banyak yang lain yang menyukai atau jatuh cinta pada mereka Biasanya perasaan ini muncul ketika keputusan pernikahan sudah diambil Setan pun melancarkan serangannya dengan memadilkan perasaan tersebut Tidak sedikit laki-laki atau perempuan yang menurut kudaan ini Hingga sampai menjalin hubungan hati dengan laki-laki atau perempuan lain Setan akan masuk ke dalam diri manusia melalui pintu khasud dan ragus Manusia dibuat tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan saat ini Ketika ada yang lebih tampan, lebih cantik, dan lebih kaya Maka calon mempelajari yang lemah imannya akan mudah tergoda Padahal bisa saja hal itu tampak di awal saja Memperlihatkan kekurangan dan kelemahan pasangan Jelang pernikahan, setan juga akan memperlihatkan kekurangan dan kelemahan jalan suami Ataupun jalan istri Sedikit saja masalah akan memicu kemarahan besar Bahkan berujung fatal hingga membatalkan pernikahan Kemaran ini akan menimbulkan kekacauan pikiran Jika seseorang marah, setan akan mempermainkannya Seperti anak kecil yang memainkan bola Padahal tidak ada manusia yang sempurna Dengan siapapun kita akan menikah, pasti mereka juga punya kekurangan Kekurangan pasangan, sesetinya kekurangan kita yang harus ditutupi Sahabat beriman, ini adalah tipu daya setan yang menyesatkan Sehingga mereka tertawa bahagia ketika pasangan yang akan membangun rumah tangga Membatalkan pernikahannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh